Bagi informasi selanjutnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Haslan menggelar silaturahmi tertutup dengan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno. Ya, pertemuan keduanya membahas sejumlah hal di antaranya sidang sengketa hasil Pilpres 2019. Silaturahmi antara Sandiaga Uno dan Zulkifli Haslan berlangsung malam tadi di rumah Ketua Umum Partai Amanat Nasional di Cipinang Indah, Jakarta Timur. Pertemuan keduanya berjalan tertutup. Zulkifli dan Sandi sempat membahas sidang perdana sengketa Pilpres 2019 Jumat kemarin. Meski proses persidangan masih panjang, keduanya berharap suasana politik tetap berjalan kondusif dan sistem demokrasi Indonesia semakin membaik. Melalui proses MK ini dengan aman, tenteram, dan damai. Kami mengapresiasi pendukung yang tidak datang ke sana. Untuk yang datang? Ya kami terus menghibau bahwa proses MK ini kita melihat bahwa dunia menyoroti dan seandainya Indonesia bisa menunjukkan ketertiban dalam proses MK ini akan memberikan rasa tenteram, rasa aman, dan kepastian kepada khususnya ekonomi dunia usaha. Kita pastikan jangan sampai nanti ada dampak negatif terhadap ketidakpastian untuk sisi ekonominya. Sementara itu Sulkifli Hasan tekankan koalisi partenya dengan Pak Bawo Sandi masih tetap solid. Sulkifli memang pernah menggelar perteman tertutup dengan Cawapres Petahana Joko Widodo 22 Mei lalu. Namun perteman tertutup itu hanya membahas Persatuan Indonesia Pasca Pemilu. MK saya kira apapun akan diseritimu oleh semua pihak. Orang kita itu anu kok, ini kan bukan, bukan, ini teman sendiri, ya. Jadi nggak ada itu, Kampret Cebong itu harus sudah selesai, nggak ada lagi. Ya sana teman, BPN teman. Kita bukan lawan Belanda, gitu. Jadi apapun saya kira nanti Rakyat Indonesia, putusnya MK itu pasti akan terima dengan baik, dihormati oleh semua pihak. Ini proses saja, ya.